Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono pantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Moro Jambi masa bakti 2023-2029 dari pantauan tersebut pelaksanaan berjalan aman dan lancar. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi melaksanakan pantauan langsung ke lapangan dalam pilkade serentak di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Dari 150 desa yang berada di Moro Jambi, ada sebanyak 33 desa yang melaksanakan pilkade serentak tahun ini. Pada pelaksanaan pantauan pilkade serentak ini, Sekda Budi Hartono didampingi oleh PLT, Asisten 1 Moro Jambi, Kepala PPKD Moro Jambi, Kepala Diskom Info Moro Jambi, dan Kapolsek Sungai Gelang. Disampaikan oleh Sekda Moro Jambi Budi Hartono, sebanyak 33 desa yang melaksanakan pilkade serentak tahun ini tersebar di 10 kecamatan yang berada di Moro Jambi. Sehingga diharapkan kepada masyarakat agar mengikuti pilkades ini dengan baik, agar pelaksanaan pilkade serentak tahun ini dapat berjalan dengan sukses. Di hasil matahari kami berjalan kondusif ya, dalam dalam bangunan yang dapat membuat pilkades ini menjadi gagal. Jadi inilah, sudah berjalan dengan jatuh. Pesan kita kepada para calon ini seperti apa Pak? Kalau pesan kami sih, kalau kalau dia terpilih menjadi pilkades itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat. Dan siap-siap yang belum beruntung, dimuat untuk dapat memberikan dukungan pada siapapun yang terpilih menjadi kepala desa.